Saya kalau bercerita ini panjang, politik namanya politik ini panjang, tapi singkat aja. Setelah saya memang tidak terpilih tahun 2019, saya macam ada digerakkan untuk udahlah ke PKB aja nanti. Seperti itu. Saya memang kenapa seperti itu. Mungkin karena ketua umum di PKB, Pak Muhammad itu pernah ke rumah saya. Tiba-tiba dia datang. Saya pun heran, ya sampai pula datang Pak Muhammad ini. Jadi dia datang, terus gak tahu ternyanyang mungkin ada peletnya kalau orang-orang kita bilang gitu ya. Peletnya ini kok, rasa-rasanya bagus pikapi aja lah. Jadi terakhir, saya berjumpa di Jakarta. Saya, dia bilang, Pak Umri ini mana? Makan siang kita di Sinai City. Saya jumpa di sana. Udah lah masuk PKB-nya. Siap ke buah, saya bilang, maka masuk ke tadi. Jadi seringkannya harus panjang. Jadi saya gak panjang, langsung diutus. Dia SMS saya, Pak Umri, saya mau meniskan dari nomor trukun saya. Sep, nanti saya akan utus orang DPP untuk datang. Saya kurang-kurang akan kenal aja siapa ini orang DPP. Gak tahu bang saya yang malu masuk. Maka, Pak Umri tidak banyak cerita sama saya. Dia bilang, Umpri masuk PKB, siap bang? Kita masuk. Nah, itu. Jadi ada orang kadang-kadang kita kecek-kecek, ayo masuk sini. Susah juga itu, Tuhan. Ya, seperti itu. Jadi, karena Pak Marwan bilang, Udahlah, ngapain lagi yang lain-lain. Masuk aja kita PKB. Seperti, Ustadz tadi bilang, Ya, orang tuanya menganjurkan bahwasannya MU kole itu PKB. Ah, saya mau kembali ke jalan yang benar. Masuk masuk PKB. Saya dari umum kepedas tahun yang namanya Pemuda Pancasila, yang namanya Ampi, yang namanya IPK, itu saya termasuk sendiri. Itu sudah saya lewati. Ketua Gampisi, Ketua Kadim, Ketua Andin, Ketua Hibi, itu sudah saya lewati semuanya. Ya, organisasi profesi saya sebagai ketua, notaris juga MKN, UKMKN usus, saya juga ketua. Ketua di Indonesia, ini Omki namanya, Forum Komunikasi Militasi Kenotar di Indonesia, saya ketua juga. Semua saya ketua. Jadi sekarang nih, saya mau anggotanya orang Madi Leng Natal aja udah. Kenapa? Karena, emak saya kampungnya di Sabah Gil. Pada waktu Bang Abdu Daulai, ya, saya pemilihan gubernur tahun 2008, saya itu lebih kurang 80% suara saya di Madi. Tapi kalau masa lalu, masa lalu itu tidak boleh, kalau KTP kita gunakan tidak boleh. Jadi kartu pemilik, itu hanya disampaikan 40% kepada masyarakat Indonesia. Kalau organisasi profesi, organisasi kemasyarakat pemuda, organisasi politik, saya ketua Golkar Kota Binge itu, 33,3% saya buat itu Golkar. Pada waktu saya wali kota-kota Binge. Di antara 30. Saya mau jadi wali kota pun gak mungkin aja jadi wali kota. Kenapa? PDI ada 10, Golkar ada 6. Kalau kurang satu, 15. Mereka hanya cari satu. Tapi alhamdulillah, saya dapat 16, mereka 13. Yang kedua, saya jadi wali kota, itu, impan kita ada ikut TNI di situ. saya hampir di kalahkan, tapi saya punya teknik. Ada 5 kecamatan di kota Binge itu. Di kecamatan Binge Timur, saya bilang gini, mereka itu datang mendobrak kartu KPU, menghancurkan kartu KPU, untuk membuat, supaya ini batal dan ulang. Tetapi, kita buat teknik, Abdul Ganis Kepu menang. kita bilang seperti itu. Tapi dia menang hanya di Binge Timur. Saya yang kecamatan menang. Akhirnya saya menang. Dan dia latihkan dari wali kota yang kedua. Kali ini beli beli rakyat. Jadi pilih DPR, saya menang. DPR juga saya, DPR kota, saya hanya 9 bulan. Habis itu jadi wali kota. DPR Provinsi, karena saya setia kepada Suria Palung, karena dia mundur dari Golkar, maka saya juga mundur dari Golkar, karena kesetiaan. Jadi jangan nanti, pasti ada yang menyampaikan kepada saya, Alibri gak setia kepada parti. Sudah cukup, saya membantu Bang Suria Palung. Tetapi saya kembali ke jalan benar, untuk berpartisasi. Saya bukan mundur, dari Golkar aja. Ya, itu boleh tanya Bang Hicam. Saya juga mundur, harusnya saya wakil ketua DPR Provinsi Sumatera Utara. Dari Dapil, Medan. Saya menang. Tapi saya mundur, demi loyal saya terhadap Bang Suria Palung. Jadi tentunya, saya tidak menceritakan ini bagaimana, sebenarnya apakah sakit hati bukan. Memang mau kembali ke jalan benar, seperti yang saya bilang tadi. Jadi bukan karena, saya baik, saya sebagai ketua Dewan Pakar Partai Masih Sumatera Utara. Ya, saya mundur, dan saya tidak ada jabatan di PKB ini. Tapi saya ikhlas, untuk mengajak dekat-dekat Sesumatera Utara ini, untuk masuk kembali ke jalan yang berat. Jadi, sekali lagi, saya mengucapkan, terima kasih kepada, yang wakil DPP, Pak Ketua DPW, Pak Ketua DPW, Pak Ketua Dewan Suruh, yang telah memberikan, atau mempercayakan kepada saya, untuk memberikan kartu sebagai wakil BKI dan JK ini, yang seterusnya nanti akan kita sebarkan, di seluruh Sumatera Utara, agar BKB, bukan seluruh untuk Ketua Sumatera Utara, bukan seratus untuk Kabupaten Kota, tapi kita memiliki satu praksi, untuk kita harapkan, supaya dapat PKB di Sumatera Utara, agar, kemungkinan yang akan datang, mungkin, Bukaten ini bisa jadi umur Sumatera Utara. Wakil Ketua DPW PKB, Marwanda Sopang, menilai dengan bergabungnya, Muhammad Ali Umri di PKB, dia dari segi ketokohan, Sumatera Utara ini akan bergetar. Kalau dari segi ketokohan, kita percaya, Sumatera Utara akan bergetar. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan.